Intro Pemirsa Presiden Joko Widodo Intensif melakukan pertemuan dengan para ulama dan tokoh Islam dengan mengundang 16 organisasi masa Islam ke istana beberapa waktu lalu. Presiden mengucapkan terima kasih karena semua unsur ormas telah mengawal aksi damai 4 November dengan tertip dan menunjukkan. Sekitar 16 pimpinan ormas Islam antara lain Ketua Persatuan Targiyah Islamiyah Al-Wasliyah, Al-Irsyad, Al-Islamiyah, Matlaul Anwar, Majelis Rasulullah serta beberapa ormas lainnya memenuhi undangan Presiden Jokowi ke istana beberapa waktu lalu. Saya kira saat itu telah disampaikan bahwa kasus ini akan diproses hukum secara cepat, secara tegas dan transparan dan pada sore hari ini saya tegaskan sekali lagi bahwa saya tidak akan pernah mengintervensi apalagi melindungi Saudara Pasuki Jaya Purnama saat proses hukum ini sedang berjalan. Permintaan kami adalah bagaimana seseorang yang sudah melakukan yang disebut dengan oleh Majelis Saudara Indonesia melakukan penistaan agama untuk bisa diproses hukum secara benar, secara hukum juga harus adil, jangan pura-pura. Nah, sementara dari kami, kami menekankan mohon ini ditindak secara sebaik-baiknya, seadil-adilnya, jangan sampai umat Islam kecewa. Karena memang kita dari sejak awal itu dengan damai, dengan kebaikan, tidak ada yang niatnya buruk. Kamis 10 November Presiden juga bersilaturahmi dengan 40 ulama asal Banten dan Jawa Barat di Istana Negara. Silaturahmi itu masih terkait dengan aksi damai 4 November 2016 dan kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok. Kami sampaikan kepada Bapak Presiden, insya Allah, asalkan pemerintah serius menangani kasus ini, apapun keputusannya, hasilnya dari proses hukum yang sekarang sedang diberlakukan kepada Saudara Basuki Jaya Purnama, itu insya Allah kami terima. Asal pemerintah benar-benar serius dalam menangani kasus ini. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Pemirsa pasca aksi damai 4 November silam, Presiden Joko Widodo bergerak cepat untuk mendinginkan suhu politik dengan bertemu dengan tokoh dan partai politik. Di setiap safari politiknya, Presiden selalu menyuarakan agar semua komponen bangsa bisa saling menghargai. Presiden juga menegaskan dirinya tidak akan mengintervensi kasus dugaan penistaan agama yang kini dihadapi Gubernur DKI Nonaktif, Basuki Jaya Purnama. Semakin meningkatnya suhu politik di tanah air pasca aksi damai 4 November, membuat pemerintah terus melakukan upaya untuk mendinginkan suasana. Pasca 4 November, Presiden Joko Widodo gencar bertemu dengan partai politik. Seperti saat menghadiri rapimnas pertama partai persatuan pembangunan. Dalam pidatonya, Jokowi mengatakan semua komponen bangsa harus bisa menerima keberagaman dengan menjaga sikap saling menghargai dan menghormati, seperti yang diamanatkan Pancasila. Jokowi juga menegaskan tidak akan mengintervensi proses hukum yang dijalani Gubernur DKI Nonaktif, Basuki Jaya Purnama. Dan sudah berkali-kali saya sampaikan, saya tidak akan intervensi apapun terhadap proses hukum itu. Begitu saya intervensi, setiap hal apapun pasti larinya ke saya untuk ikut-ikutan. Hal serupa juga disampaikan Presiden saat hadir di rapimnas Partai Amanat Nasional. Presiden Jokowi kembali menegaskan tidak akan mengintervensi kasus hukum yang kini dihadapi Gubernur DKI Nonaktif, Basuki Jaya Purnama. Dalam kesempatan ini, Presiden menyinggung soal kebinikan Indonesia yang sedang terancam. Seraya mengingatkan ada 111 daerah yang akan menggelar pilkada. Semua elemen diminta tidak menghabiskan energinya hanya untuk pilkada Jakarta saja. Selain itu, Presiden Jokowi juga meminta masyarakat untuk mendukung dan menghormati proses hukum yang berlangsung, dan tidak terpecah belah oleh isu-isu yang tidak jelas. Di seluruh Indonesia ini ada 111 pilkada, baik pilihan gubernur, wakil gubernur, pilihan wali kota, wakil wali kota, pilihan bupati, dan wakil bupati. 111 pilkada itu. Jadi kenapa energi konsentrasi kita habis saja di Jakarta? Dan saat menghadiri silaturahim nasional ulama rakyat yang digelar Partai Kebangkitan Bangsa, selain mengajak para ulama berdoa untuk keselamatan bangsa, Presiden meminta para ulama untuk mendinginkan suasana, dan berperan serta menjaga kerukunan umat beragama, terutama keutonan NKRI. Presiden juga berpesat agar ulama terus memberikan masukan terhadap pemerintah, demi menjaga keutuhan NKRI, dan meminta agar kaum mayoritas melindungi kaum minoritas, dan sebaliknya kaum minoritas menghormati kaum mayoritas. Dari Jakarta, tim liputan MNC Media memberitakan. Lebih dari sekali ya kita mendengarkan mengkapan Presiden bahwa saya tidak akan mengintervensi kasus Ahok. Kita lanjutkan berdialog. Ini dinyatakan di dalam safari politiknya ke Parpol, kemudian bersama dengan ulama, nampaknya semakin rajin ya, atau ramah ya Presiden kita untuk menyapa para ulama kemudian partai politik. Anda ingin berkomentar soal itu? Ya, saya gagal memahami kenapa kemudian kita tidak boleh menghabiskan energi untuk hanya pilkada DKI, padahal justru Presiden yang menghabiskan energi untuk pilkada DKI. Karena begitu sibuknya Presiden, keliling dengan berbagai elemen masyarakat, hanya untuk menyelesaikan persoalan DKI. Jadi dengan demikian ada hal yang kontradiktif antara pernyataan Presiden dengan apa yang dilakukan selama ini. Jika saya mengutip pernyataan Presiden adalah intinya menjaga kebinekaan. Ya, poin kedua adalah sebetulnya kebinekaan kita ini sudah selesai. Kebinekaan kita tidak ada yang mengancam. Bahwa ini bukan persoalan kebinekaan. Ini bukan persoalan agama, bukan persoalan minoritas, ayo mayoritas. Tapi ini persoalan adalah persoalan hukum. Persoalan yang kemudian harus ditegakkan siapapun yang diduga menodai agama. Jadi kalau kemudian kita berharap ini berjalan sesuai dengan konteks hukum, maka itulah sebetulnya yang harus kita dorong. Tetapi kemudian kenapa kita justru mengembangkan, mengungkapkan hal-hal sebetulnya yang tidak perlu. Soal Allah-Allah kebinekaan kita terancam. Padahal mereka, teman-teman, para aktivis yang kemudian ikut aksi 4 November atau menghimpun misalnya fatwa Majelis Ulama Indonesia, sama sekali tidak ada persoalan kebinekaan. Tetapi yang dipersoalkan adalah persoalan hukum yang harus ditegakkan. Berarti harusnya Anda menilai bahwa institusi tertinggi di negara ini harusnya bisa musiklifikasi persoalan ini adalah kasus penistahan agama yang diduga dilakukan oleh Ahok secara personal. Kasus ini sebetulnya sederhana. 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 Dan kemudian tidak perlu dikembangkan menjadi soal kebinekaan, persoalan politik, persoalan pilkada. Ini sederhana misalnya orang yang mengina agama, maka itu harus ditegakkan hukumnya. Tidak ada persoalan-persoalan lain-lain. Kebetulan saja yang persekut adalah tokoh politik yang seolah-olah kemudian ada hubungannya dengan persoalan politik. Tetapi ini adalah murni persoalan hukum dan kemudian yang perlu diminimalisir para penyelenggara negara ini jangan sampai mengembangkan seolah-olah kebinekaan ini terancam. Tidak ada persoalan dengan kebinekaan. Kita cinta NKR ini kebinekaan sudah selesai. Bukan persoalan-persoalan yang itu dikembangkan. Sangat sulit Pak Suparji untuk kemudian bisa mendikotomikan antara persoalan ini betul-betul persoal hukum secara sepiak atau kemudian ada unsur politiknya. Presiden sudah menyatakan bahwa ada yang mengendalikan aksi 4 November, ada aktor-aktor politik di belakang itu. Kemudian momentum yang bersamaan dengan pilkada serentak termasuk diantaranya pilkada DKI Jakarta yang akan dilakukan. Pertanyaan saya berikutnya. Jika pada akhirnya tidak ditemukan pidana terhadap Basuki Cahaya Purnama, apa implikasinya? Ya, kalau seandainya polisi sudah bekerja secara profesional dan kemudian secara objektif, secara independen, maka kemudian kita akan menghargai itu. Tetapi kalau kemudian hal-hal yang saya sampaikan tadi itu, bahwa sudah ada indikasi, ada unsur-unsur yang terang-benerang, tapi kemudian putusannya tidak sesuai dengan hukum, maka itu implikasinya bisa sangat membahayakan bagi penekaan hukum di masa yang akan datang. Maksud saya adalah bahwa polisi harapan kita adalah unsur-unsur pidananya itu tolong diidentifikasi secara cermat, secara komprensif, secara substantif, terpenuhi atau tidak. Dan kalau kemudiannya terpenuhi, ya laksanakan putusan sesuai dengan hukum yang ada. Tapi kalau kemudian ternyata itu menganggap tidak terpenuhi dengan segala argumentasi, dengan segala rasionalisasi, maka kemudian akan menurunkan kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat kepada aparat polisi, dan kemudian hari bisa timbul persoalan-persoalan baru. Oleh karena itu, semuanya harus berjalan menghargai sebebana yang disampaikan oleh Presiden, tidak boleh ada intervensi politik, tidak boleh ada intervensi-intervensi apapun. Dan itu yang akan kita nantikan secara bersama-sama apa hasil gelar perkara yang akan kemudian disampaikan pada esok hari ataupun lusa. Terima kasih Pak Suparji Ahmad, maksud kami yang sudah berbincang bersama kami, pakar hukum pidana. Dan pemirsa, demikian Breaking News, mengawal perkara AHOK, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Abraham Silaban, pamit urdiri. Saat lagi AIN News Petang akan segera menemani Anda. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tidak akan melindungi saudara Basuki Zahaya Purnama karena sudah masuk pada proses hukum. Sampai jumpa.